Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita melanjutkan bincang-bincang kita tentang tendrologi tropika. Pada pagi hari ini kita sudah bicarakan jenis asli atau flora asli, baik endemik, indigenis, dari Indonesia Timur dan Indonesia Barat, termasuk Indonesia Tengah. Di akhir kuliah lalu saya sampaikan Indonesia kaya akan biodiversity, keanekaragaman di hutan-hutan tropika. Sebagian kita sudah tahu, dan mungkin terancam punah sebagiannya, dan sebagian kita mungkin tidak tahu kita punya jenis apa lagi. Karena jenis-jenis itu sejatinya sudah ada di bumi Indonesia, tetapi kita belum mengetahui jenis itu. Sehingga jenis itu bisa menjadi jenis baru, yang baru kemudian kita temukan setelah ini. Makanya isu kepunahan menjadi sangat penting kita cermati, sehingga flora-flora yang ada di Indonesia seharusnya berhasil kita selamatkan sebelum mereka punah. Nah, hari ini sebagai kuliah penutup, saya ingin tampilkan beberapa pengalaman yang saya dapatkan di luar negeri, khususnya dari Hortus Botanicus Leiden atau Kebun Raya Leiden. Kebun Raya Bogor kita punya, tetapi ini saya tampilkan yang di Belanda. Sebagai pembanding, kita belajar bagaimana mereka merawat dan melestarikan plasma mutua dari tropika. Baik, karena gambarnya banyak, belum sempat saya susun dalam bentuk powerpoint, mari kita nikmati dalam bentuk gambar saja ya, sambil saya jelaskan. Ini adalah bagian depan dari jalan menuju Hortus Botanicus Leiden. Kalau dilihat dari jenis spesiesnya, ini adalah aser, dan aser ini memang khas subtropika. Bukan asli tropika, tetapi khas subtropika. Awalnya hijau, kemudian dia menjadi menguning, bahkan semuanya menjadi kuning, dan sebagian ada kemerah-merahan ketika musim semakin mendekati musim dingin. Artinya sebenarnya daerah subtropika itu dicirikan salah satunya adalah menggugurkan daun sebagai adaptasi ketika musim dingin. Kemudian yang kedua, tidaklah banyak jenisnya. Dua kata kunci yang perlu kita ingat. Dia akan menggugurkan daun. Yang kedua, tidaklah banyak jenisnya. Memang ada jenis yang evergreen, nanti akan kita lihat, tetapi tidaklah banyak. Kita jalan lebih jauh mendekati pintu gerbangnya. Ini kehidupan di sana, tidak banyak pohon di teras, karena memang secara keanekan rekaman hayati tidaklah begitu kaya. Baik. Kalau kalian sudah melihat beberapa video yang tadi tautannya saya kirimkan, saya buka di antara salah satu video itu adalah... Silahkan. Masih bisa didengarkan, ya? Sudah, tadi sudah lihat, Pak Atus. Termasuk Kulusius Garden, lihat ya. Kulusius Garden di video terakhir tadi. Sudah, Pak Atus. Nah, bagian ini tadi. Jadi ini adalah kaman pertama yang dibangun oleh Belanda di sekitar tahun 1590-an. Tertua di Belanda, atau bahkan di dunia. Kalau Kepun Raya Bogor, tahun berapa, Mas Dipta? 1.800-an, Pak. 1.880-an. Betul. Sekarang 210, Pak. Sekitar 210-an. Ini 1.590. Ada bukunya Kulusius Garden, khusus membahas taman ini. Awalnya, di video yang terakhir saya sampaikan, itu kelihatan dari penampakan atas. Dia bedeng-bedeng begitu, seperti persemaian, dan dia mengkonservasi biji-bijian dan tanaman bunga. Ingat ya, orang-orang Eropa itu makan dari biji-bijian, kemudian juga menikmati pemandangan, salah satunya dari tanaman-tanaman bunga. Untuk itulah mereka mengonservasinya di garden ini. Khas namanya Kulusius Garden. Pintu gerbangnya di depan ini, kita masuk dari sini, kemudian akan belok ke kiri, kemudian masuk dari sisi kiri. Kita akan disambut oleh bangunan kiri ini. Ini adalah Winter Garden. Ketika dibangun belum ada, ketika dibangun baru yang tengah ini saja. Baru ini saja. Kemudian mereka mengembangkan Winter Garden untuk mengonservasi jenis-jenis tropika yang tentunya pasti tidak kuat akan salju atau musim dingin. Makanya ada greenhouse yang di dalamnya ada mesin penghangatnya. Berapa derajat? Ya, luar biasa. Kalau musim dingin di Belanda minus 10 katanganlah, itu dihangatkan hingga suhu 27-28 derajat sesuai tropika. Berapa biayanya? Mas Dipta ini yang menghitung. Baik. Kita semakin maju. Ini banyak selainnya, semoga waktunya mencukupi. Bangunan tengah ini sangat bersejarah. Dia penanda di sini. Dan kanan kirinya adalah jenis-jenis yang mereka konservasi. Oke, saya berjalan semakin ke dalam dan mencoba mencermati beberapa jenis yang ada di sekitarnya. Ada palme. Kemudian ini yang evergreen. Nah, tadi sudah saya katakan. Evergreen. Seperti apa pohonnya? Nah, banyak kita jumpa di subtropis. Kalau di Fakultas Kehutanan UGM, kita memilikinya juga di depan kantin itu. Nah, jadi pintu masuknya di sebelah sini. Ini kursus saya di atas ya, Mas. Iya, Pak. Kemudian, tiket masuk ada di bangunan kaca ini. Tiket masuk ada di bangunan kaca. Sehingga kita bisa langsung melihat di dalam kaca ini, Winter Garden, atau kita langsung masuk menuju ke dalam sini, ke kebunrayanya. Banyak tanaman yang mereka konservasi, baik jenis-jenis subtropis maupun jenis-jenis tropis. Kalian bisa cermati sambil jalan, tapi juga perlu dicermati bagaimana mereka mendisplay. Nah, ini kan pekerjaan kebunraya. Mendisplay informasi yang mereka miliki, itu sehingga mudah diketahui oleh pengunjung. Sekali lagi, ini dalam rangka menambah wawasan pengunjung. Dalam rangka mengonservasi jenis. Mungkin sudah punah, atau mungkin tinggal sedikit, tetapi informasinya haruslah penuh didapatkan. Ini foto kunonya, kemudian diperbaiki menjadi yang hari ini. Informasinya ada di sini. Tanaman bunga juga mereka konservasi, termasuk herbal, daun min, mereka juga konservasi. Kadang di dalam, mereka masih di tanah, tetapi juga bisa seperti ini, di pot-pot. Mereka bisa mengirang, kira-kira kalau palme seperti yang kiri ini, itu dikasihkan pot, pertumbuhannya bagus ataukah tidak. Seperti pisang ini, ini bagaimana juga. Nah, ini tidaklah mudah menentukan hal seperti ini, sehingga berani menanam pisang di dalam pot. Ini ada ilmunya. Nah, ini butuh pengalaman yang luar biasa. Ini daun min, mereka tanam langsung di tanah. Beberapa jenis min lainnya. Kemudian ada yang ukurannya raksasa. Mereka langsung di tanah. Langsung di tanah, diberi label. Kita juga bisa belajar bagaimana mereka melabeli. Ini label yang masa lalu, belum ada barcode-nya. Jadi masih seperti yang kita punyai di Indonesia. Nanti beberapa sudah memiliki barcode. koleksi mereka juga ada tanaman merambat, tanaman merambat, dan tropika, flora tropika itu banyak yang merambat. Banyak yang merambat. Karena apa? Kita lembab. Kita kayakkan sinar matahari. Tanaman merambat itulah yang kemudian dia menapak, membelit tanaman-tanaman yang lebih besar. Dalam hal ini adalah pohon. Nah, mereka konservasi. Tanaman-tanaman yang menjalar, membelit gitu. Bananamin. Dalam bentuk pot, mereka konservasi. Nah, ini yang baru sudah ada barcode-nya. Barcode-nya ya. Ada barcode. Kemudian HBL, singkatan dari Hortus Botanicus Leiden tahun 2019. Dan kode-kodenya. Mereka kadang menggunakan penahan juga, sehingga batangnya relatif aman. Ini penahan agar batang tidak mudah patah. Oke, itu yang di bagian luar. Kemudian mereka sediakan buku tamu, agar ada kesan-pesan yang mereka dapatkan dari para pengunjung. Ini saya tuliskan di sebelah kiri. Great. Belajar tumbuhan menjadi gampang. Ya, karena apa? Semua flora, itu dijadikan satu di suatu tempat yang relatif tidak saling berjauhan. Memang luas, tetapi terkumpul di satu tempat. Seperti kebun raya Bogor. Nah, nanti kita akan cermati. Seperti apakah kebun raya Leiden ini? Apakah seluas kebun raya Bogor? Sekaya Bogor? Ataukah seperti apa? Nah, di dalam glass house atau rumah-rumah semacam tadi winter house tadi, atau winter garden tadi, mereka ternyata juga mengonservasi tanaman-tanaman air. Tanaman-tanaman air. Tanaman-tanaman air mereka koleksi, diberi air, kemudian diberi kaca, sehingga bisa dinikmati dari luar. Umbi-umbian. Dan luar biasa, kita menemukan pisang, menemukan anggrek, padahal pisang dan anggrek adalah masih tropika. Nah, bagaimana bisa ini? Ini kita harus betul-betul, ya, kalau saya pribadi, pada saat lihat pertama juga kaget. Nah, keren banget ini. Saya saja membawa anggrek Kalimantan atau kantong semak dari Kalimantan, itu saja tidak berani untuk saya bawa ke Yogyakarta. Karena khawatir, pasti mati. Karena di sana hutan gambut, di sana curah hujan sangat kaya, sedangkan di Yogyakarta, bukanlah tanah gambut. Dan hujannya tidak sebanyak di Kalimantan. Tapi saya melihat kenyataan ini menjadi, wah, kurang ajar ini. Mereka punya teknologi ternyata, sehingga tanaman tropikal, itu mereka bisa selamatkan. Nah, bangunan ini, ini berbeda dengan yang winter garden yang tadi saya tunjukkan dari kaca. Ini namanya, nanti ada tulisannya, ini memang sama fungsinya seperti winter garden tadi, yakni ada penghangat ruang, sehingga tanaman-tanaman tropika pada saat musim dingin, tetap memiliki suhu sebagaimana di hutan hujan tropis. Baik, kita lanjutkan. Anggretnya pun bisa berbunga. Kita kan sudah belajar silvikultur ya. Mungkin bisa tunggu, tapi belum tentu berbunga. Oh, bisa berbunga. Oke, tapi belum tentu bisa berbuah. Oh, oke, bisa berbuah, tapi belum tentu bisa saling menyerbuki. Ada empat tahapan, sehingga dia bisa dikatakan suatu tumbuhan itu hidup dengan sesuai di suatu lingkungan atau ekosistem. Nah, di sini sudah berhasil berbunga. Ini juga berbunga. Nah, kanan ini seperti jati. Daunnya nampak seperti daun jati. Tulang daun sekundernya mencolok. Tetapi ternyata, apakah benar-benar jati? Ya, dia adalah bukan jati. Kokoloba bubesken. Ada bulu-bulunya di permukaan ini. Baik, ini kita masuk pada bagian anggrek-anggrean. Bagaimana mereka mengkonservasinya. Nah, saya temukan tulisan ini di sana. Jadi, ternyata material anggrek ini banyak dicuri dan beberapa kali terjadi. Makanya, anggrek ini tidak bisa didekati. Hanya bisa dilihat dari luar. Sehingga materialnya masih bisa terselamatkan. Anggrek di Belanda. kurang lebih seperti gambar ini. Ruangannya tertutup. Oke, ini adalah bangunan Victoria. Di bagian atas anggrek-anggrean tadi, ketika kita naik tangga, kita akan menemukan tanaman tropika lainnya. Semacam teratai. Nah, bagian atasnya seperti ini. Kita temukan tidak tanaman ini di Indonesia? Luar biasa. palem yang pojok ini, palem merah, ada di Galimantan Barat. Teratai, di daerah tropis banyak sekali, termasuk dari Indonesia. Kemudian yang tanaman kanan ini, ini di pojokan. Kemudian, hibiscus, kita banyak jumpai di Indonesia. Tapi di sini juga ada. Seperti inilah, akhirnya Belanda memang mengajarkan kepada generasi mudanya mengenai flora-flora tropika. Jangan heran, mereka kemudian menjadi tertarik, menjadi tahu kekayaan flora malisiana atau flora-flora yang berada di tropika. Termasuk mereka jadi tahu ternyata ada tumbuhan yang permukaan batangnya tidaklah rata. mereka jadi tahu. Oh, ini asalnya dari Kolombia. Dari Kolombia. Kolombia. Ya, dari garden semacam ini. Ada coklat. Mereka tidak punya coklat. Swiss pun demikian. Tidak banyak memiliki kebun coklat. Tetapi mereka memproduksi coklat-coklat terenak di dunia. Bagaimana bisa? Ya, berkat ilmu pengetahuan yang disimpan di kebun raya. Sehingga generasi berikutnya para pemuda mengetahui oh, ternyata ada pohon coklat seperti ini. Kalau selama ini mereka hanya melihat coklat sudah jadi di supermarket, dengan memasuki kebun raya ini mereka jadi tahu pohonnya seperti apa, buahnya seperti apa. Memang mahal perawatannya karena butuh suhu yang sesuai di arah tropis. Tetapi sepadan dengan pengetahuan yang mereka dapatkan. Di beberapa tempat ada jebakan-jebakan untuk lalat. Memang ada insek serangga yang masuk untuk menyerbuki. Ada bunga di dalam kebun raya ini. Tetapi untuk mengendalikannya mereka menggunakan tempat seperti ini. Diberi buah-buahan kemudian lalat akan masuk ke dalam perangkat ini. Ini biasa kita jumpai di Indonesia. Tetapi ternyata ada di Belanda. Ini beberapa koleksi pisang. Jadi jangan heran di video saya yang tautannya tidak baik saya bagikan kepada kalian. Itu juga ada video bagaimana koleksi pisang itu disimpan di Victoria Garden ini. Memang agak burang videonya. Mengapa? Karena sebeberapa saat begitu ada alat otomatis yang menyemburkan air. Jadi kalau tidak salah setiap 10 menit itu akan ada air terpancar sehingga terjadi pengabutan. Di dalam greenhouse-nya itu terjadi pengabutan. Itulah mungkin mereka meniru bagaimana kelembapan hutan jantropis yang biasa kita miliki. Sehingga ketika membuat video itu saya pas bersamaan dengan waktu itu. Pengabutan terjadi. Tetapi memang pisangnya jadi. Baik. Sebelum masuk ke sini saya ulangi sekali lagi Mas Dipta sama Mas Ja'far. Masuk kebun raya ini ada banyak bagian. Bagian yang paling tua adalah Clusius Garden 1590. Kenapa ada taman itu? Apa yang terjadi pada tahun 1.500-an? Mas Ja'far mungkin bisa menjawab? Atau Mas Dipta? Apa yang terjadi di sekitar tahun itu? Mulai terjadi itu? Itu Pak sudah mulai penjajahan jadi sudah eksplorasi oke good eksplorasi spelling dunia kan sedang tahun-tahun tersebut bagus ya dan itu berawal dari tahun 1453 1453 terjadi apa di tahun 1453 ya terbukanya Konstantinopel jadi Konstantinopel yang kala itu dikuasai oleh Romawi jatuh jatuh kemudian dikuasai oleh orang Islam selama waktu-waktu sebelumnya orang-orang Eropa biasa berdagang melalui Konstantinopel laut hitam laut marmara kemudian menuju timur tengah menuju di timur tengah berdagang mendapatkan ke India mendapatkan produk dari China mendapatkan produk dari Indonesia itu lancar tapi ketika sudah dikuasai di tahun 1453 pasokan itu tersendat pasokan itu tidak selancar sebelumnya makanya kemudian bangsa-bangsa Eropa yang kala itu ya biasa ya teknologinya sudah ada kapal sudah ada beberapa teknologi yang mendukung mereka akhirnya mencari sendiri sumber-sumbernya mereka tidak lagi kulaan di Konstantinopel tidak lagi kulaan di India di timur tengah melalui jalur Konstantinopel makanya jalurnya yang dipilih adalah dari Portugis dari Spanyol mereka awali dulu layaran itu ke arah selatan ke arah Portugis Spanyol kan turun ke bawah turun ke bawah ada Maroko itu di tanduknya Afrika turun ke bawah lagi ada Afrika Selatan Belok ada Tanibar kemudian terus ke Timur Tengah ke India ke Indonesia itu dengan kapal itu terjadi makanya di dalam kebun raya ini ada beberapa bagian yang menggambarkan itu tapi ini fotonya tidak saya tampilkan di sini yang bagian pertama tadi adalah Klusius Garden yang paling tua di 1590 jadi kurang lebih kalau tadi dibuka 1453 1590 atau kurang lebih 140 150 tahun kemudian Belanda membangun kebun raya jadi pasca dikuasanya Konstantinopel 150 tahun kemudian kebun raya dibangun di Belanda untuk mengonservasi jenis-jenis asli yang ada di Belanda khususnya tanaman biji-bijian sumber pangan dan tanaman eksotik tanaman-tanaman bunga-bunga sumber keindahan kemudian yang kedua bagiannya adalah Winter Garden yang tadi dari kaca itu yang terbaru dengan teknologi maju nanti kita akan lihat dalamnya di video yang saya bagikan juga sudah ada termasuk ada kantong smart di sana bagian yang ketiga adalah Victoria Garden Victoria Garden yang tadi ada pisang dia Green Horse tetapi teknologinya masih teknologi yang lama bangunannya pun bukan dari kaca nah yang keempat adalah seperti kebun raya Bogor kebunnya sendiri apa yang bisa ditanam itu ditanam mereka berani menanam di luar berarti pasti ada yang cocok pasti ada yang cocok begitu ya mas cinta ya sehingga bisa tumbuh cocok tanahnya atau tapaknya kemudian cocok juga iklimnya ketika musim dingin tanaman-tanaman ini tidak mati makanya mereka berani menanam di kebun raya yang berada di luar baik kita lihat kebun rayanya dan perhatikan juga papan-papan informasi yang mereka buat ini yang papan informasi yang mereka kita buat ada gambar berwarnanya ada bunga dan ada buahnya dan ada deskripsinya dan yang pojok kiri ini ada skeca-nya skeca-nya ini penting untuk mendetilkan mendetilkan bagian-bagian yang tidak nampak pada foto memang ada gambar berwarna fotonya ada tetapi seringkali misalnya bunga itu bagian detailnya tidak nampak makanya perlu dibuat skeca-nya oke ya kemudian baru ada pohon di dekat oke kita jalan-jalan di luar Victoria Garden ini ada beberapa greenhouse yang mereka buat dari kaca dan mereka menyimpan banyak tumbuhan-tumbuhan bawah di sini dalam bentuk pot ini kalau musim salju biasanya tanaman-tanaman tumbuhan bawah ini akan mati tetapi umbinya itu masih ada di dalam tanah ketika musim semi akan menumbuhkan daun-daun mudanya baik kita sedikit mundur ini karena fotonya memang belum sempasnya urutkan ini adalah tanaman yang berada di Winter Garden yang kaca besar tadi itu kaca besar tadi kalau dilihat dari penampakannya pastilah ini bukan dari Belanda bukan dari Belanda ini adalah grup palem-paleman adanya di tropika misalnya yang sebelum ini ini dari Afrika dari Afrika kemudian ini dari Meksiko sikas-sikasan kalau di kita kan ini tanaman hias yang mahal pohon sikas ini dan ini ada di tropika tetapi orang-orang Belanda memiliki sikas sebagai tanaman hias dengan caranya mereka ini dari Honduras kita bicara flora dendrologi tropika dan ini salah satu dari Honduras mereka koleksi juga ini masih dari Afrika dan ternyata bisa tumbuh mereka miliki ini nah ini adalah salah satu ruang mereka expose semacam aula begitu di dalam winter garden mereka tampilkan bagaimana sketsa tumbuhan yang ada di dalam winter garden dan di luar kemudian di figura ini beberapa keluarga dan peserta anaknya yang masuk di dalam aula dan belajar mengenai flora ini turun-temurun sehingga generasi mudanya walaupun mereka bukan orang tropika mereka tahu kekayaan kita seberapa hebatnya negara-negara di tropika oke mungkin ada yang kenal siapa yang menemani saya mas juta kenal atau mungkin pernah baca bukunya oke kalau kalau buka paper beliau namanya Pak Kessler Pak Kessler tulisannya itu KE S nya itu bukan S tetapi seperti apa itu ya huruf tertentu gitu di beberapa paper ada beliau sangat terkenal ini sebagai direktur bertus botaniku seleden beliau sangat lama di Kalimantan Timur pernah membuat buku mengenai Kalimantan Timur baik ini beberapa foto nah di dalam kebunnya itu itu ada yang bentuknya bedengan mas dan papan namanya sangat cantik seperti paling depan ini jadi dia memiliki tiga sisi tiga sisi yang masing-masing ada keterangannya jadi satu sisi ini adalah keterangan masa lampau masa lampau terkait sejarahnya dan lain sebagainya makanya gambarnya kadang hanya seperti ini sketsa kemudian yang bagian bawah ini adalah masa kini jadi apa yang dikembangkan hari ini apa yang terjadi hari ini di dalam kebun raya juga ada pengolahan lebah madu nah ini adalah cara Belanda stup-stupnya seperti ini dikembangkan di kebun raya pengolahan lebah madu silahkan dicermati sendiri ya bagaimana mereka menampilkannya berbagai informasi yang mereka punyai kalian ingat ya ada linaeus 1700-an linaeus penemu taksonomi bagaimana linaeus ini menemukan taksonomi kemudian sekarang kita tahu bahwasannya nama ilmiah itu selalu dua kata ada jenus ada spesies nah ini adalah ditemukan oleh linaeus 1707 artinya apa 200 tahun setelah kebun raya ini dibuka kenapa ada ide seperti ini karena ternyata ini yang sangat menarik mas dipta mas javar ketika mereka melakukan koleksi dari seluruh dunia pertama dari Belanda dulu kemudian dari Eropa kenapa dari Eropa karena memang para poterja di kebun raya ini kadang orang Jerman membawa dari Jerman kadang orang Spanyol membawa dari Spanyol jadi sedikit demi sedikit dari Eropa dikumpulkan mereka kesulitan memberikan nama mereka kesulitan memberikan nama kemudian mereka bertanya kepada orang menggunakan surat mereka kirim surat bertanya nanti balasan surat dikirimkan lagi datang mungkin sebulan kemudian mereka tambah pusing kan ini kelihatannya tanamannya sama kenapa namanya berbeda ini kelihatannya namanya sama tapi kok tumbuhannya berbeda ini gimana terjadi seperti kita kalau belajar dendrologi nah dari situlah akhirnya linaus ini berpikir gimana kalau kita buat setiap tanaman itu hanya punya dua nama dua kata saja dua kata tektona grandis tektona penunjuk jenus tektona grandis adalah spesiesnya nah ini 200 tahun setelah kebun raya ini dibangun baru ada ide seperti itu ini sangat menarik makanya kemudian dibuat patung di dalam kebun raya ini nah ada gambarnya bagaimana hubungan order itu dibuat jadi apa yang melatar belakangnya linaus ini membuat itu nah ini diceritakan disini mengenai adanya variasi pada saat itu linaus menemukan banyak variasi ada daun kecil daun besar bunga pun juga seperti itu nah bingung ditemui di kebun raya ini dan ini membingungkan makanya harus dikembangkan konsep-konsep nah mereka mengembangkan banyak disini bagaimana mereka membandingkan variasi-variasi yang ada itu termasuk ini adalah gen ya gen mereka bicara evolusi pada saat itu berbasis morfologi apa yang nampak kemudian mereka sudah belajar mengenai gen DNA-nya molekul nah ini contoh penamaannya mereka bicara masyarakat klorofil jadi memang di kebun raya ini ilmu-ilmu dasar biologi juga disajikan apa itu klorofil sehingga para siswa bisa belajar mereka mengenalkan juga tumbuhan atau flora yang melekat di batu yang bisa tumbuh di batu kenapa batu bisa menumbuhkan tanaman mereka kenalkan juga ada yang pohon besar kalau pohon besar papanamanya sederhana hanya seperti ini 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 morfologi daunnya ditampilkan sehingga ketika pohon itu sudah tinggi dan kesulitan menggapai daunnya gambarnya ada di bawah nah kalian bisa nikmati beberapa gambar disini ini untuk koleksi tanaman merambat kemudian beberapa tanaman yang terkait anak kecil mereka gambar dalam bentuk yang sangat asik begitu ya sehingga ada namanya Hortus Kids anak-anak TK bisa belajar disini Hortus Kids mereka belajar gambarnya lucu gambarnya lucu ada iseknya sehingga bisa untuk siapa saja termasuk kita para akademisi oke Lineus bersama saya nah belakang ini adalah kampus Leiden University kalau kalian ingin Extinct Student atau S3 disana ini Leiden University di belakangnya jadi memang mepet mepet kampus ada banyak kampus salah satunya yang mepet Clusius Garden ini oke ada beberapa gambar mungkin ya berikutnya kita akan nikmati setelah dari Clusius Garden kemudian Winter Garden kemudian Victoria Garden nah di Kebun Raya ini kita juga akan menikmati beberapa tumbuhan bawah beberapa tumbuhan bawah kalau yang sebelum ini kan tadi pohon-pohon besar ya pohon-pohon besar wah ini gambarnya tidak bisa ternyata oke termasuk adalah tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan bunga ya tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan bunga dimana lebah itu menyukainya nah ini pengusulnya di tahun 1595 ada gambar orangnya yang menginisiasi nah ini bagian dari penghargaan kepada para pionir orang-orang yang memelopori suatu kegiatan itu didokumentasikan api hari sudah diadakan oleh hortus kutan legus seleden ini di tahun 1595 ya awal-awal memang kemudian itu tumbuhan bawah mereka koleksi juga ini yang bangsanya apa rosase kemudian tumbuhan yang bisa untuk tanaman pagar kita kan punya mawar ya kalau rosase bisa untuk tumbuhan pagar ditanam kemudian dijadikan pagar tetapi juga ada nilai eksotiknya keindahan dari buah warna buah ataupun warna bunga kemudian ini koleksi lumut-lumutan mereka buat seperti ini dikasih batu kemudian dibiarkan lumutnya tumbuh dan ada beberapa tanaman tumbuhan bawah yang ada bunganya ditumbuhkan ada juga yang ditumbuhkan di pot kemudian di greenhouse green house modelnya seperti ini ketika tidak cocok suhunya ini bisa ditutup dan bisa dibuka nah ini luar biasa kita banyak belajar dari teknologi yang mereka kembangkan nah kemudian di dalam kebun raya ini ini juga dikembangkan pertema nah kalau lihat gambar seperti ini saya sebagai alumni Jepang 5 tahun di sana langsung ngoh gitu ya ini kelihatannya seperti Jepang nih seperti Jepang dan ternyata benar tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalamnya adalah jenis-jenis flora dari Jepang subtropis ini pohon momiji salah satu jenis dari eiser ini buahnya dan sangat khas sekali mereka kalau dari Jepang itu ini ketika musim gugur sangat menarik ini juga kalian bisa belajar juga bagaimana kebun raya ini memasukkan flora dari suatu negara yang sama-sama subtropis bambu Jepang juga mereka masukkan di sini dan siapa yang berjasa orangnya didokumentasikan di dalam kebun raya ini orang ini yang membawa koleksi-koleksi tanaman di Jepang ke Belanda jadi pada saat itu memang ada orang Eropa dan orang Jepang yang punya projek di sekitar pulau Kyushu atau Nagasaki kemudian pada saat pulang ke Eropa di dalam kapal itu itu materi genetiknya dibawa jadi ini juga sebagai catatan yang perlu diambil jadi zaman dahulu ketika komunikasi itu menggunakan surat menanyakan nama namanya apa asalnya dari mana kemudian yang kedua perpindahan materi genetik itu menggunakan kapal makanya ketika bangsa-bangsa Eropa itu dari Eropa menuju Indonesia mereka juga menggunakan kapal dan di kapal itu pula itu banyak materi genetik yang mereka bawa baik hidup maupun mati lah kok hidup iya karena apa ketika mereka pulang dari Indonesia ke Eropa atau sebaliknya mereka itu ternyata juga membangun kebun-kebun raya di sepanjang jalur pelayaran mereka Indonesia 1800-an bukti mereka menyimpan kekayaannya itu di kebun raya Bogor mereka tahu sebagian jenis itu akan hilang sebagian jenis itu mungkin akan susah ditemukan tetapi pada awal mereka berlayar itu sebenarnya kebun raya dibangun sebagai suple makanan suple makanan pelayaran membutuhkan waktu lama berbulan-bulan makanya ketika mohon maaf misalnya dari Belanda ke Selatan ke Afrika ke Afrika Selatan itu kan sudah satu bulan sendiri kemungkinan ya mereka berarti di Afrika Selatan disana ada kebun raya Afrika Selatan dulu sebagai sumber bahan baku makanan ketika kapal itu berlaku mereka menanam apa yang mereka temukan di Asia atau bahkan menanam apa yang mereka bawa dari Eropa kemudian mereka ke India mampir disana kebun raya India Indonesia ada kebun raya Indonesia jadi tanpa sengaja mereka membuat kebun raya itu tetapi motifnya adalah untuk bahan pangan kemudian saya kira berkembang menjadi obat-obatan dan lain sebagainya hingga mengonservasi semua flora demi tidak punai nah sama ketika mereka dari Jepang ke Belanda nah orang-orang itu memasukkan di dalam kapal beberapa material genetrik dari Jepang kemudian ditanam di Belanda dan bisa tumbuh karena sama-sama flora subtropis nah ini beberapa contoh tumbuhannya yang bisa kalian lihat nah ini penampakan Victoria Garden yang tadi sudah ada tadi saya sajikan ada pohon pisangnya itu di dalam sini ada anggrenya cukup banyak ini ada di dalam sini nah dari penyerbukan anggren-anggren itu kadang mereka menemukan varitas baru mereka umumkan mereka tuliskan di papan-papan di sekitarnya ini jenis baru kok bisa jenis baru iya mereka punya anggrenya mereka punya anggrenya masjid dan anggrenya itu dari tropika masjid kita masih punya enggak nah ini kan harusnya tersinggung kita sudah enggak punya mungkin mereka masih punya mereka kawin silankan mereka punya jenis baru kita mau mengawinkan siapa lawang anggrenya sudah tidak ada nah ini pentingnya kebun raya ini kuliah penutup saya diskusikan bagaimana cara-cara mereka mengonservasi flora kita yang sangat kaya mereka menemukan jenis baru bambu mereka konservasi pohon-pohon besar juga mereka konservasi di kebutaya ini semua tanaman mereka kumpulkan ya memang tidak luas tetapi yang di luar ini adalah jenis-jenis yang bisa tahan dari musim dingin musim dingin karena memang subtropis dari sinilah mereka belajar bagaimana penampakan buahnya kemudian penampakan batangnya nah termasuk yang umbi-umbian kita kan punya ya singe berhasil ya mereka juga berhasil menyimpan itu nah ini salah satu sisi bertu sebutan ikut seliden yang sangat bagus menurut saya ada sungainya ini menjadi batas luar dari kebun raya ini sebelah kanan ini sudah perumahan sudah rumah-rumah masyarakat ada jalan raya nya batasnya adalah sungai ini nah beberapa pohon mereka konservasi flora tumbuhan flora bunga mereka juga konservasi nah bagian ini ini adalah kerjasama antara Belanda dan Cina kalau tadi Jepang bagian ini adalah dengan Cina apa yang mereka kembangkan dengan Cina mereka mengembangkan tanaman-tanaman yang berkasiat obat yang berkasiat obat mereka main di DNA dan mereka mainkan juga di kasiat farmasinya kita tahu Cina punya banyak tumbuhan obat dan mereka bekerjasama dengan HBL mengembangkan itu nah mereka mempunyai tema sendiri di kebun raya sini dengan tumbuhan-tumbuhan yang berkasiat obat nah coba dilihat bagaimana barcode yang mereka pasang di sini mereka punya proyek ternyata tumbuhan-tumbuhan dari Cina itu bisa tumbuh di sini dan itu di luar saya menebak berarti ini sama-sama subtropis di Cina juga daerah subtropis Cina yang subtropis kemudian bisa tumbuh di sini ini beberapa tanaman obat mereka yang ditanam tidak banyak memang yang tercantum di sini tetapi beberapa gambar seperti gambar ini ini menjelaskan bagaimana timur dan barat itu bisa bersatu salah satunya pada herbal herbal pada herbal nah ini juga ditanam di guci-guci beberapa tumbuhan herbal mereka menggunakan guci bisa dan mereka mengembangkan sudah ke DNA-nya hanya memang karena saya bukan ahli DNA saya belum menemukan kaitan DNA-nya seperti apa ini misalnya gingseng yang terkenal juga dari Cina mereka kembangkan di sini nah ini bagi orang Belanda sangat penting karena apa ini bagi orang Belanda para generasi muda Belanda jadi tahu oh ternyata ada gingseng dan gingseng itu obat kuat katakanlah obat sehat nah bagi orang Cina dapat kerjasama ini memungkinkan mereka maju dengan teknologi yang dimiliki oleh HBL bambu Cina juga mereka tanam di sini sebagai ciri khas selain flora yang obat-obatan nah ini contoh bambunya tadi ada bambu Jepang ini bambu Cina baik sampai di sini barangkali ada pertanyaan barangkali ada pertanyaan bentara bagaimana belum ada masih terbuka ini kan suatu ilmu yang sangat berharga Pak apa yang bisa diterapkan secara apa ya Pak ya mungkin mudah dari sana itu jadi langsung aplikatif ini bagi kita khususnya ya dalam skala apa ya fakultas itu apakah sudah ada yang bisa dilakukan kemudian 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 ini kan pengen tahu juga pengalaman dari di Kebun Raya itu pengoleksinya pengoleksinya bagaimana kemudian eksplorasinya seperti apa jadi saya ingin mengerti kira-kira basic dari itunya jadi sehingga ketika kita barangkali satu saat mengunjungi satu tempat kita ingin mengkoneksi jadi biar tidak keliru istilahnya biar tidak mati itu Pak Atus ya ya memang ini bukan proses yang pendek ya bukan proses yang pendek saya sudah katakan mereka mulai 1590 590 itu 500 tahun yang lalu dan mereka pun juga berkembang 200 tahun pertama menemukan penamaan taksonomi kemudian baru saja di tahun 2000 mereka bekerjasama dengan Cina untuk obat-obat herbal artinya mereka juga berproses tetapi mereka memang pada saat eranya penjajahan atau kolonialisme mereka diuntungkan mereka membawa ilmuwan di dalam kapal perang mereka atau kapal dagang mereka sehingga kemudian mereka bisa mengoleksi mohon maaf flora-flora dari tropika tidak hanya Indonesia tetapi juga kalau Belanda ya berarti termasuk tadi ada Meksiko ada negara-negara yang mereka jajah pada saat itu sehingga jangan heran kalau kemudian kita ingin belajar herbarium itu koleksi herbarium Belanda itu banyak yang dari Indonesia Mas Cinta silakan welcome to Netherlands nah ini contoh yang dari Cina mereka bekerjasama dengan Cina dan mengembangkan yang style Cina style Cina kalau dulu mereka eksplorasi Mas Jafar melalui penjajahan kemudian juga mereka juga masih melakukan eksplorasi tapi modelnya adalah kerjasama dengan negara-negara tropis sehingga nanti biasanya pertukaran genetik itu ada MOU-nya itu LIPI yang punya ada izinnya melakukan pertukaran genetik kalau diizinkan oleh negara baru bisa genetik dari Indonesia itu dibawa ke Belanda kalau zaman dahulu kan tidak perlu mereka yang berkuasa mereka mengambil sesukanya membawa sesukanya seperti angkrek tadi itu tapi yang memang harus kita akui adalah ketika mereka membawa sesukanya mereka juga hebat bisa mengoleksi bisa menyimpan bisa memeliharanya hingga hari ini mereka telaten mereka tahu teknologinya belum tentu kita bisa ya seperti saya mengambil angkrek mengambil kantong semar dari Kalimantan saya belum tentu bisa merawat di halaman saya di Yogyakarta itu baru contoh spesies kantong semar tapi itu harus kita akui memang mereka mengambil dari kita pada zaman penjajahan tetapi mereka di satu sisi juga menyelamatkan material genetik kita dari kepunahan karena mereka telaten merawatnya nah hari ini usaha kita adalah memintanya kembali secara sopan secara sungguh-sungguh yang sudah terjadikan keris pangeran diponegoro dikembalikan nanti kita juga bisa ini material genetiknya bisa kita minta kalau Mas Ja'far tanya bagaimana kita UGM sudah lakukan banyak Mas Ja'far sebagai contoh kita menyelamatkan jati muna pada saat eksplorasi jati kita membuat tegaan jati kita eksplorasi jati di seluruh Indonesia jati muna itu kita koleksi juga jati yang aslinya dari Sulawesi pulau muna ada di Sulawesi Tenggara kemudian terjadi penjaraan besar-besaran banyak material genetik jati muna yang hilang Alhamdulillah kita sudah selamatkan di Cepu di puslitbang Cepu perhutani pada waktu itu kemudian kita kembalikan lagi ke Cepu maaf kita kembalikan lagi ke Muna dengan kebun kebun stek pucuk kalau tidak salah kebun pangkal yang atas itu dari jati muna yang zaman dulu yang bawahnya bisa jadi sembarangan tapi yang atas matra genetik yang tua nah kami sudah lakukan itu untuk beberapa jenis memang belum semua jenis tapi kalau ingin semua jenis sebenarnya Lipi lebih bertanggung jawab begitu ya mas cipta Lipi harus lebih bertanggung jawab ini termasuk ini saya kan mameri saya mameri di Belanda itu subtropis tetapi bisa menyelamatkan bisa mengonservasi tidak hanya subtropis tumbuh-tumbuhannya tetapi juga flora yang dari tropika kemudian mereka bekerja sama dengan Cina untuk pengembangan herbal ini luar biasa kita bisa mencontoh bagaimana mereka mengonservasi beberapa tumbuhan di dalam kebun rayanya itu seperti ini termasuk tumbuhan-tumbuhan bawah mungkin maunya semua tapi ternyata saya temukan yang cukup indah seperti ini saya di sana sekitar bulan September tadi kalau tidak salahnya itu awal musim akhir musim gugur musim gugur kurang lebih musim gugur luar biasa ini sebagai wawasan saja saya sengaja pamerkan kepada kalian sebagai ilmuwan calon-calon para pemimpin sehingga kita punya wawasan luas dan syukur-syukur seperti Mas Dipta yang dari Lipi ini ini bisa lebih maju lagi tidak hanya puas di Indonesia belajarnya tetapi harus bisa keluar negri nah di kebun raya ini berdampingan dengan observatorium ini bisa mengamati bulan dan bintang sehingga memang jadi kombinasi wisata yang sangat menarik beberapa gambar yang saya ambil mereka mengonservasi tumbuhan bawah mereka mengonservasi paku paku ini dari mana paku ini ini banyak ini di tropis mereka konservasi ini beberapa paku yang berbeda-beda jenisnya mereka buat seperti ini saya pun juga wah luar biasa ini memang luasnya lebih luas kebun daya Bogor mas hanya koleksinya mereka selain subtropis mereka punya koleksi tropis ya kita akui mereka sangat maju dalam hal ini nah kita yang penting bisa bekerja sama syukur-syukur meminta kembali material genetik yang disimpan oleh mereka untuk kita kembangkan di Indonesia nah saya pun juga mendorong di UGM kalau bisa UGM sebagai kampus yang ruang terbuka hijaunya sangat luas itu bisa menjadi ya mengoleksi flora-flora yang ada di Indonesia semampunya untuk jenis-jenis pohon sudah kita usahakan termasuk Indonesia Timur kita koleksi cendana kita koleksi merbau kita juga ada di UGM itu mengoleksi kayu putih dan banyak jenis Indonesia Timur Alhamdulillah bisa tumbuh kemudian juga dari Indonesia Barat kita juga mengoleksi mohon maaf di fakultas kita banyak sekali di terokar pasir ada meranti keruing kemudian kemarin saya juga menanam ulin nah itu luar biasa untuk UGM pun juga berusaha untuk berkontribusi makanya di LIBI sekarang berkembang membuat kebun raya yang itu bekerjasama dengan pemerintah daerah yang masih diperayang kebun raya-kebun raya yang sangat banyak dengan pemerintah daerah menyelamatkan flora ekas di daerahnya masing-masing di sekitarnya itu itu sangat bagus terobosannya sangat bagus dan mari kita bekerjasama sehingga apa yang dicapai oleh Belanda ini ya kita tidak tertinggal jauh nah ini saya tampilkan kantornya Hortus Putanikus Leiden nah ini Pak Kessler kantornya di sini jadi ini kebun rayanya ada jalan jalan kampung kira-kira begitu kalau di Indonesia nah ada rumah di sini ada Pak Kessler berkantor kemudian ada banyak ruang untuk mahasiswa S2-S3 yang membantu meneliti mengenai kebun raya ini jadi begitu Mas Dita mereka punya para pelitih para mahasiswa dari luar kebun raya yang membantu penelitian di kebun raya ini baik saya kira itu sedikit cerita dari saya semoga bermanfaat kalau kalian ingin lihat gambar geraknya di Youtube saya sangat banyak beberapa videonya empat video yang saya bagikan itu baru sebagian kalian bisa lihat lihat sendiri bagaimana kebun raya ini secara detil memang beberapa tidak bagus videonya semampu saya membuat dokumentasi sehingga kita bisa banyak belajar walaupun mungkin videonya tidak begitu bagus oke ini masih ada waktu sedikit kita bisa diskusi Mas Dita Mas Dita komen dong komen dong ini yang tadi kebun raya Indonesia kerjasama dengan itu Pak itu apa amin ya kepala divinya orang keutaran UKM juga itu Pak oh ya tapi dari konservasi dulu ya ya salam salam ya salam 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 berhormat saya dan terus terang saya sangat suka kebun raya Mas Dita jadi saya pun juga bertekad ingin mengembangkan kebun raya dengan kemampuan saya kalau saya sebenarnya fokusnya di jenis-jenis jutan pegunungan jenis-jenis jutan pegunungan makanya salam untuk Bapak Kepala kita punya peluang di jenis-jenis pegunungan yang masih tersisa banyak termasuk paper yang kemarin itu kan voja itu kan pegunungan di Papua kemudian beberapa jenis yang di yang tersisa itu memang kebanyakan di hutan-hutan pegunungan sehingga kesempatan kita untuk membuat kebunayaan mengoleksi yang masih tersisa begitu Mas Dita iya Pak mungkin kalau mau komentar itu juga Pak kalau yang di Indonesia itu apa namanya tentang JSPC itu ya karena kebun raya dituntut untuk ya saat ini Pak dituntut untuk apa namanya konservasi tumbuhan langka apalagi yang daftar merah IUCN itu baru kerjaan yang besar juga kebunayaan tapi yang untuk Indonesia itu yang Indonesia itu kan kenapa kemarin ada ide untuk meluaskan untuk kerjasama dengan kebunayaan daerah kan karena memang kalau untuk menyelamatkan apa namanya peneman yang daftar merah IUCN itu banyak banget nggak mungkin di satu tempat aja jadi jaringannya diperluas gitu iya betul bagus terobosan bagus saya juga sangat suka ya kebetulan saya juga explorer ketika dosen muda saya banyak ke pulau-pulau di Indonesia sehingga memang mengetahui bagaimana biodiversity kita itu semakin sedikit dulu saya yang saya masih paling ingat itu di Labanan Kalimantan Timur di Berau saya menjumpai Dutro Karpaso yang besar-besar tapi hari ini tinggal cerita sedih rasanya saya punya fotonya untuk saya foto untuk saya punya fotonya sekarang tinggal cerita silakan kalau yang menarik itu yang menarik itu yang menarik yang menarik kemarin seperti itu Pak diajakin senior ya dapat kesempatan itu ke Kalimantan Barat waktu itu ada salah satu jenis fatiga fatiga kauliflora bagus saya bisa kalau yang menarik ini Pak silakan 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 yang menarik itu apa namanya seringkali kan ada banyak jenis-jenis tumbuhan di Indonesia itu yang kita tahunya itu dari herbarium itu Pak atus ketika yang ini kasus kemarin ke Kalimantan Barat itu ya memang patoannya cuma herbarium jadi menarik banget untuk saat pengalamannya gitu kita bisa belajar kan ternyata herbarium itu bermanfaat silakan lihat herbarium yang ada di Belanda Masjidta itu raksasa dia gabungan dari tiga herbarium kampus dan dua herbarium milik kementerian jadi gabungan antara flora dan fauna wah itu gede banget itu kalau untuk SDK cocok itu herbariumnya belum kebun rayanya kebun rayanya kan berisi flora disana seperti saya katakan tadi dulu sumber anu pangan sekarang tidak hanya sumber pangan bisa menemukan jenis baru bisa menemukan obat-obatan herbar tambah maju ini harus waspada dan saya pesan sama Masjidta kalau eksplorasi Masjidta itu jangan lupa banyak-banyak mengoleksi dulu saya pernah eksplorasi merupuk di Kalimantan di hutan rawal saya menjumpai banyak perbedaan buah yang saya koleksi ada panjang purus langsing ada yang pendek gemuk itu sayang saya tidak cermat melihat bahwasannya itu adalah perbedaan morfologi maklum masih mahasiswa semester tua belum begitu kemudian saya tidak cermati lupa mencermati bunganya seperti apa tetapi buah itu ada perbedaan karena saya selalu mengukur buah-buah purupuk itu panjangnya berapa kemudian diameternya berapa dan itu data saya menunjukkan adanya perbedaan jadi Masjidta pun juga demikian pada saat eksplorasi kelapangan selalu cermat dilihat karena kalau kelapangan berarti akan dapat koleksi dan kalau dapat koleksi berarti dapat bukti bisa untuk dibawa ke barium bisa dibawa ke kebun raya nanti berupa koleksi yang hidup gitu Masjidta ada lagi yang ingin didiskusikan ini sebagai materi terakhir kuliah kitra dendrologi tropika saya sudah sampaikan mulai dari kekayaan flora di tropika baik timur tengah maupun barat kemudian saya sampaikan juga beberapa penyebab kepunahan beberapa contoh flora-flora asli endemik kemudian yang ada faktor-faktor yang menyebabkan atau mengancam kepunahan dan hari ini saya tutup dengan kebun raya bagaimana kita bisa menyelamatkan flora yang kita miliki sehingga bisa bermanfaat bagi kita demi kesejahteraan manusia begitu ya cukup ya untuk bekal ujian akhir tapi sebenarnya bukan untuk ujian kalau kita belajar gini kita belajar gini untuk pengembangan info pengetahuan untuk ujian mah ya gampang lah gampang apalagi sudah dilipih sudah bekerja ya mesti sudah tahu ya pengembangan yang oke doa saya menyertai semoga sukses selalu dalam karirnya Mas Jafar Mas Dipta mari bekerjasama agar flora di tropika ini semakin berkembang semakin lestari dari awal kuliah sampai akhir hari ini ada kesalahan mengajar memindah waktu kuliah mendadak saya mohon maaf yang sebesar-besarnya semoga kalian menikmati kuliah ini dan kalau ada informasi yang bagus bisa dibagikan kepada kolega kepada teman-teman dan siap untuk menjalani kerjasama seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum 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 Terima kasih banyak Pak Atus Sama-sama Sukses selalu Amin Amin Selamat menikmati Selamat menikmati